Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, how are you today? I hope you're always fine and healthy Dan selamat tergabung kembali di Mata Pelajaran TIK bersama Bunda Acem Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu Let's start our lesson today with resetting basmala together Bismillahirrohmanirrohim Baik anak-anakku yang soleh dan solehah Hari ini kita akan belajar tentang teknik pencarian pada Google Make yourself comfortable and stay focused on the video You might pause for a moment if you feel my explanation is too fast Are you ready? Sudah siap? Oke, let's check this video out Baik anak-anakku yang soleh dan solehah Hari ini kita akan membahas tentang beberapa teknik pencarian pada Google Teknik yang pertama yaitu penggunaan tanda petik untuk melakukan pencarian secara tepat Teknik ini digunakan untuk mencari kata atau frasa yang ada pada dua tanda petik secara tepat Mari kita simak contohnya Berikut merupakan contoh penggunaan tanda petik untuk mencari secara tepat Kita akan mencari mobile operating system terbaik Hasil pencarian apabila kita menuliskan kata kunci dan tanda petik adalah seperti ini Kata kunci akan diartikan satu persatu oleh sistem Namun apabila kita ingin mendapatkan hasil pencarian dengan frasa tersebut secara tepat Kita perlu menambahkan tanda petik di depan dan di belakang frasa Dengan menggunakan tanda petik Maka hasil pencarian akan lebih spesifik menunjukkan kata kunci atau frasa yang ada di dalam tanda petik Teknik pencarian pada Google yang nomor dua adalah penggunaan tanda bintang untuk mencari kata yang hilang Seperti apa contohnya? Mari kita simak Berikut merupakan contoh penggunaan tanda bintang untuk mencari kata yang hilang Misal kita ingin mencari lirik lagu Hari Merdeka Hari lahirnya bangsa Indonesia Nah ada lirik lagu yang kita lupa Maka kita akan menuliskan Nah tulisannya seperti ini Hari Merdeka Kemudian tanda bintang Hari lahirnya bangsa Indonesia Pada hasil pencarian akan muncul lirik lagu secara utuh Begitulah contoh penggunaan dari tanda bintang untuk mencari kata yang hilang Teknik pencarian pada Google yang nomor tiga yaitu penggunaan tanda minus untuk menyingkirkan hasil pencarian yang tidak diinginkan Seperti apa contohnya? Mari kita simak Berikut merupakan contoh penggunaan tanda minus untuk menyingkirkan hasil pencarian yang tidak diinginkan Misalnya Misalnya bunda ingin mencari resep baladu Kebanyakan yang keluar adalah resep telur baladu Tapi bunda ingin resep baladu yang bukan telur Maka kita akan menggunakan tanda minus Dan mengetikan kata yang tidak ingin kita temukan Nah seperti ini hasilnya Hasil pencarian yang ditampilkan hanya akan memuat kata-kata resep baladu tanpa memuat kata-kata telur Baik anak-anakku Taukah anak-anak bahwa kita juga bisa mencari file di Google berdasarkan tipe file yang kita inginkan Jadi teknik pencarian pada Google yang nomor 4 yang akan kita bahas adalah Mencari berdasarkan tipe file Bagaimana caranya? Mari kita simak Berikut merupakan contoh pencarian berdasarkan tipe file Misalnya kita ingin mencari file PDF tentang bakteri Kita tidak menginginkan file lain selain file PDF Jadi kita akan ketikan Bakteri File type PDF Yang akan keluar pada hasil pencarian adalah file file PDF tentang bakteri Seperti ini contohnya Baik anak-anakku yang soih dan soihah Itu tadi beberapa teknik pencarian pada Google yang bisa anak-anak praktekkan sendiri di rumah Nah misi kita kali ini adalah menemukan teknik pencarian pada Google yang lain Selain 4 yang sudah benar-benar sebutkan Oke? Silahkan anak-anak mencari dan jangan lupa di-submit di e-learning ya Oke? Tetap semangat karena semua anak dikenakan itu hebat Nah itu tadi pembelajaran kita kali ini Apabila ada yang belum jelas Anak-anak bisa cari di buku, browsing di internet, ataupun bertanya pada Bunda Ajeng Oke? Let's finish our lesson today with reciting Alhamdulillah Well, that's all from me Thanks for your attention Stay healthy Be happy always And Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax